Nah, sekarang kita akan menganalisis aspek kebahasaan teks berita. Perhatikan contoh teks berita ini. Indonesia sedang dilanda virus corona atau yang biasa disebut COVID-19. Dari kalimat pertama ini, kalau kita analisis dari aspek kebahasaannya, kira-kira ada yang kurang tepat atau kurang buah buka di sini? Di sini termasuk pada kalimat pertama ini adalah baku. Kemudian kita perhatikan kalimat kedua. Peristiwa ini telah terjadi sekitar 6 bulanan. Kira-kira kalimat kedua ini termasuk baku apa tidak? Ya, maka jawabannya tidak baku. Karena dalam teks berita itu harus akurat. Terpercaya. Kalau beritanya tentang seperti ini, peristiwa ini telah terjadi sekitar bulanan. Nah, bulanan di sini merupakan perkiraan. Jadi dalam teks berita itu harus fakta. Selanjutnya, kalimat berita yang ketiga. Banyak masyarakat yang terkena virus ini. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Tidak sedikit ini kurang jelas. Maka kalimat berita yang ketiga termasuk tidak baku. Selanjutnya, kalimat berita yang keempat. Hal ini disebabkan karena tidak memerhatikan protokol kesehatan. Kira-kira kalimat ini baku apa tidak? Akurat apa tidak? Maka jawabannya akurat dan baku. Nah, kalau kita analisis dari aspek kebahasaannya. Maka dalam teks berita ini yang tidak baku, yang tidak akurat adalah dua. Yaitu pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Paham anak-anak? Oke, bagus sekali. Cukup sampai di sini pembelajaran tentang Menelaas struktur dan kebahasaan teks berita.